Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Di kesempatan kali ini, aku mau ngebahas beberapa hal menarik yang aku dapetin setelah nonton film High and Low the Worst Cross. Kebanyakan dari apa yang aku bahas adalah poin penting dari percakapan antar karakter. Dan kalau kalian punya detail menarik, yang gak aku temuin bisa kirim ke Instagramku ya, linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi, ayo mulai putar dulu intronya. Tendangan Todoroki masih lebih kuat dari Mago Roku Ya, ini adalah momen menarik di mana Fujio berhasil menahan tendangan dari Mago Roku. Dan dia, secara terus terang, mengatakan kalau tendangan Todoroki masih lebih baik ketimbang tendangan Mago Roku. Selain itu, jika kita perhatikan dampak dari tendangan keduanya, terlihat jelas kalau sehabis terkena tendangan Todoroki, tangan Fujio menjadi lebang. Sementara, ketika menerima tendangannya Mago Roku, dia masih baik-baik aja. Padahal habis lawan Binzo, kan? Kemudian yang kedua, Satchio pernah masuk ke sujuran sendirian. Ketika anak-anak sujuran tidak terima dengan keputusan fraksi Lao untuk membiarkan Fujio keluar dari sujuran, Mago Roku mengatakan kalau keputusan mereka adalah sebuah penghormatan bagi Fujio karena dia berani masuk ke sujuran seorang diri. Kemudian, perkataan tersebut dilanjutkan dan kita mendapati sebuah fakta kalau ternyata Satchio pernah masuk ke sujuran seorang diri. Dan ini juga membuka sebuah fakta baru kalau ternyata di eranya Lao, Satchio adalah orang pertama yang masuk ke sujuran seorang diri. Dilanjut dengan Fujio sebagai orang kedua. Binzo lebih kuat dari Mashi Ketika Sabangan menjelaskan mengenai Binzo, Sawamura mengatakan kalau kemungkinan Binzo adalah orang terkuat kedua setelah Lao, meski setelah itu berkataannya dibantah oleh Kenzo. Nah, hal yang menarik disini adalah menurutku perkataan Sawamura tersebut tidak hanya merujuk pada fraksi Lao, melainkan di seluruh sujuran. Kenapa? Karena setelah dibantah oleh Kenzo, Jinkau mengatakan kalau dia menyayangkan Binzo yang malah mengikuti Lao. Seindiran Yuken mengenai Todoroki Ini adalah momen singkat yang terjadi setelah poin sebelumnya, dimana ketika Sawamura menyayangkan Binzo yang mengikuti Lao, Yuken mengatakan pada Fujio kalau di sekolah Fujio yaitu Oyakoko juga ada orang seperti itu. Kalau menurutku, orang yang dimaksud Yuken adalah Todoroki. Karena sebagai orang yang pernah berduel dengan Todoroki, tentu saja Yuken tahu seberapa kuat Todoroki. Dan di hakian Lord the World's Cross, kita tahu sendiri kalau memang Todoroki sudah mengakui Fujio sebagai leader atau pemimpin penuh waktu. Maka dari itu, Yuken menyamakan Binzo yang kuat tapi malah mengikuti Lao itu seperti hanya Todoroki yang kuat tapi memilih untuk mengikuti Fujio. Spoiler mengenai Lao dari Ozawa Hitoshi Ini juga nyambung sama yang tadi nih ya, kayaknya emang adegan yang singkat di Hosen itu banyak banget info-info menarik. Jadi di salah satu percakapan, Binzo mengatakan kalau tanggung jawab yang dimiliki Lao itu berbeda jauh dengan mereka. Kemudian Yuken mengatakan kalau Sachio sekalipun tidak bisa menang melawan Lao dalam hal pertarungan maupun sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau kalian udah nonton kisah lengkap mengenai Lao, kalian akan paham kalau memang tanggung jawab yang dipikul Lao itu gak cuma fraksi dia doang. Tapi juga anak-anak yang ada di panti di mana dia dibesarkan di sana. Memang tidak ada info apakah panti tersebut sekarang diurus Lao atau di hanya membantu seadanya saja. Tapi menurutku sendiri, Lao punya keinginan untuk membantu panti tersebut. Dan menurutku, Ozawa Hitoshi dan juga Sachio tahu akan hal tersebut, makanya mereka bisa bilang seperti itu. Kembalinya Aliansi Korotaki Poin ini aku ambil dari channelnya Bokucan, di mana di salah satu scene ketika sabakan menjelaskan mengenai fraksi yang ada di susuran, Bokucan sempat mentranslate beberapa papan di pojok kiri, di mana ternyata disitu tertera tulisan Aliansi Korotaki. Untuk yang mengikuti series Kroos, tentu saja ini adalah kabar baik ya, karena seingetku Aliansi Korotaki itu sempat berhenti ya, di generasi ketiga kalau gak salah, karena ketuanya itu mengalami kecelakaan. Ada banyak fraksi di susuran. Nah, masih melanjutkan pembahasan dari channelnya Bokucan, di mana ternyata di susuran itu terdapat banyak fraksi, mulai dari yang anggotanya 50-an dan ada yang cuma 6 biji doang kayak fraksinya Lao. Untuk pembahasan lengkapnya, kalian nonton aja sendiri di channelnya Bokucan ya, linknya juga udah aku taruh di deskripsi. Pengaruh Murayama yang ternyata sangat besar. Setelah keluarnya Murayama dari Oyakoko, pergerakan siswa dari berbagai sekolah di Swart itu menjadi lebih agresif. Mereka yang tadinya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba banyak melakukan serangan secara personal pada anak-anak Oyakoko. Hal ini dibuktikan dengan perkataan sukasa yang mengalaminya secara langsung beberapa hari belakangan ini. Menurutku, ini adalah detail yang penting karena menunjukkan seberapa besarnya pengaruh Murayama pada sekolah-sekolah lainnya di wilayah Swart. Di mana ketika dia masih ada, sekolah-sekolah lain itu tidak ada yang berani macam-macam pada Oyakoko. Kenzo bukan warga Toa Rusi dan tidak setajir yang kalian bayangkan. Aku ketika nonton film High and Load the Wars kemarin tuh sempat kepikiran gitu ya, kalau Kenzo tuh kayaknya anak orang kaya. Soalnya secara pakaian kan dia kelihatan modis banget gitu ya. Eh, tahunya di film ini, diperlihatkan kalau keadaan Kenzo yang ternyata lagi bokeh dan nggak punya duit. Ya, bokeh yang nggak punya duit kan. Ya, selain itu, sepertinya ada kemungkinan kalau Kenzo juga bukan warga asli Toa Rusi. Makanya dia butuh uang buat balik ke rumah. Ini hanya sekedar asumsi sih ya. Rabut Samoyoka mirip dengan Insanghyu. Aku tadinya sempat berpikir kok yang punya ciri khas itu cuma si Fujin dan Raijin. Dimana jaket mereka kan menunjukkan julukan mereka gitu ya. Yaitu Dewa Angin dan Dewa Guntur. Eh, ternyata si Samoyoka juga punya ciri khas cuy. Jadi di salah satu scene dimana aku denger nama panggilan Samoyoka adalah Same. Yang mana jika kita artikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Hyu. Dan disitu aku baru nyadar kalau ternyata rambut dari Samoyoka itu mirip banget sama Insanghyu. Coba deh kalian perhatikan model rambutnya. Mirip kan? Sindiran langsung untuk yang suka melebih-lebihkan. Nah, ini nih yang perlu kalian pelajari telah ah, perdalam, renungan, dan pahami. Jadi ketika Tsukasa menemui Mashi untuk mencari tahu identitas law yang sesungguhnya. Tsukasa dengan sangat-sangat amat ramat jelas. Mengatakan kalau legenda atau rumor atau gosip itu biasanya dilebih-lebihkan gitu ya dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Dan ternyata emang bener gitu. Contohnya ya, legenda lau di Senag Ruby. Yang jelas-jelas legenda tersebut itu yang tersebar di masyarakat merupakan suatu hal yang salah gitu ya. Menurutku ini adalah pesan dari pembuat naskah antah dari pihak Kakenlo ya atau Hiroshi Takahashi untuk jangan terlalu berlebihan menangkapi rumor yang ada dalam ceritanya. Ini kenapa aku mikir gini ya, karena di film Crow Zero 1 itu juga hal ini sebenarnya pernah disinggung coy. Yaitu ketika Genji sedang mencari sosok rindaman. Nah, dia kan bertemu dengan tiga cecungguh ini. Mereka mengatakan kalau rindaman adalah monster yang mengerikan karena sudah mengirim 10 orang ke rumah sakit. Terus ada yang tambahin lagi jadi 50 orang, terus ditambahin lagi jadi 100 orang gitu ya. Nah, kemudian ketika yang menyebut 100 orang ini tadi, ada temannya yang gak setuju gitu, katanya berlebihan. Ya, menurutku itu adalah pesan langsung gitu dari Hiroshi Takahashi untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu yang ada dalam cerita buatannya. Kemunculan Ken Katagiri Untuk yang udah nonton film Crow Zero 1 atau 2 pasti tau lah ya kalau sosok Ken Katagiri itu dimunculkan di film kali ini. Dan kini sosoknya terlihat sudah lebih tajir dari sebelumnya. Sepertinya bisnis mobil yang dia jalani di Cross Explode itu berjalan dengan lancar ya. Bus Oya Nah, ini adalah hal yang baru banget aku sadari. Ternyata Oya itu bukan sebutan sekolah atau wilayah kekuasaan di Sword aja cuy. Melainkan memang sebutan untuk daerah tersebut yang bernama Oya. Jadi, ini tuh bukan bus khusus Oya Koko, tapi emang bus yang ada di Oya. Paham kan maksudku gimana? Soalnya kalau kalian lihat di dalam bus tersebut, disana tuh gak hanya ada Suji dan Sibaman, tapi juga ada warga sipil biasa. Selain itu, kata Koko, kalau kalian terjemahkan itu artinya SMA cuy. Jadi, Oya Koko itu bisa kita artikan SMA Oya. Jadi, sekali lagi ya, Oya adalah nama wilayah atau anggap aja wilayah kecamatan lah ya, biar gampang gitu. Ryo Suzaki terkenal di kalangan anak Sword. Di sepanjang aku nonton film ini, aku menyadari kalau ternyata banyak banget yang kenal sama si Suzaki. Yang pertama adalah Sameoka ketika dia pulang dari rapat, kemudian disusul dengan Tsukasa saat dia sedang disergap. Dan yang terakhir adalah anak-anak Senomon ketika Ryo Suzaki itu baru pindah ke Senomon. Jadi, disini aku bisa menyimpulkan kalau sosok Ryo Suzaki, sang pemimpin SMA Nami, memang cukup terkenal di kalangan anak SMA Sword. Oke, untuk sementara itu dulu ya, karena disini patokanku lebih ke arah dialog gitu. Jadi, beberapa detail kecil kayak coretan atau tulisan itu gak terlalu aku perhatikan. Toh, kebanyakan tulisannya juga Jepang, jadi ya mana paham gitu kan. Tapi, kalau kalian nemu detail menarik, boleh kok di-share ke Instagramku.